Pemirsa puluhan warga Indra Giri Hilir Riau saling beradu cepat dalam lomba mengupas kelapa dengan alat tradisional. Para peserta harus mampu mengupas 10 buah kelapa dalam waktu 3 menit saja. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak kabar berikut ini. Seperti inilah keseruan lomba mengupas kelapa di Indra Giri Hilir Riau yang diikuti puluhan warga. Mengupas kelapa atau bagi warga setempat dikenal dengan menyolak diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Alat yang digunakan merupakan alat tradisional terbuat dari baja diruncingkan. Kemudian alat tersebut ditanamkan di tanah. Lalu kelapa dikupas dengan menancapkan ke alat tersebut. Bagi yang tak biasa tentu bisa berbahaya karena alat tersebut merupakan benda tajam yang bisa membuat seseorang terluka. Namun peserta lomba terlihat sudah sangat piawai mengupas kelapa dengan alat tradisional ini. Karena sebagian besar warga Indra Giri Hilir merupakan petani kelapa. Seluruh peserta diberikan waktu 3 menit untuk mengupas 10 buah kelapa hingga bersih. Ini kita siapkan 10 butir dalam waktu 3 menit. Dalam waktu 3 menit apabila peserta sudah selesai kemudian kita lihat penelitian melihat kebersihan. Karena menyolaknya menyolak gundol atau bersih. Artinya bukan menyolak jambol. Nah kedua, apabila peserta ini tercepat ternyata hasilnya tidak bersih, ini kita akan geser jualannya menjadi ke peserta urutan tercepat kedua yang lebih bersih. Sepanjang waktu 3 menit tidak terlampaui. Lomba menyolak kelapa ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang dilakukan PWI In Hill. Kegiatan ini dalam rangka memberiakan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tingkat PWI Siriau tahun 2023 di Kabupaten Indra Giri Hilir. Sebagaimana kita ketahui, menyolak kelapa adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indra Giri Hilir yang dimana hampir lebih 70% merupakan adalah petani kelapa. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga tradisi menyolak kelapa di masyarakat. Dari Indra Giri Hilir Riau, Arief Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Itu tadi selegapnya kabar Subatera Hari di Pemirsa. Saya Maria Segapapit, terima kasih. Sampai jumpa.